Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman disini saya akan berbagi tutorial yaitu tentang pengimputan penganggaran BLT dari dana desa Yang saat ini sesuai dengan peraturan Kemendes maupun Menteri Keuangan bahwa harus ada yang dianggarkan untuk BLT dari dana desa Dengan status APBDES di APBDES perubahan serta belanjanya belanja terduga Untuk itu kita langsung saja masuk ke aplikasi SESKEDES Pertama kita masuk ke menu data entry Menu perencanaan terus data umum desa Nah disini kita ubah status APBDESnya dari awal ke PAK Karena BLT tersebut dianggarkan di APBDES perubahan Tutup, keluar Selanjutnya kita masuk ke menu penganggaran Ke isi data anggaran Sebelum ke menu belanja Kita harus buat kegiatan terlebih dahulu Lalu masuk ke bidang 5 ya Bidang penyelenggaraan penanggulangan Bencana Masuk sesuai peraturan Kemendes kita masuk subidang keadaan mendesak Sesuai peraturan Kita pilih subidang keadaan mendesak Selanjutnya kita tambahkan nama kegiatan Kode kegiatan penanggulangan keadaan mendesak Lokasi kita isi Desa Cekau Ngading ya Teman-teman sesuaikan desanya Waktu 3 bulan sesuai aturan Untuk pelaksana kegiatannya Kasih kesejahteraan Besar anggaran Sesuai peraturan Apabila dana desa Lebih dari 1 miliar 200 Maka Maksimal 35% Wajib Dianggarkan untuk BLT Kebetulan Di desa saya 1 miliar 400an Jadi Sekitar 522 Kami anggarkan Sesuai musawarah Untuk BLT dana desa Kita masukkan Pagu anggarannya Sebesar 522 juta Keluarannya Kita isi Tersampaikannya BLT Kepada masyarakat Untuk polomu keluaran Tiga kali ya Karena Ini tiga bulan Terus klik simpan Selanjutnya klik dua kali Kita membuat paket kegiatannya Tambah Tambah Masukkan Nama paketnya Bantuan langsung tunai Atau BLT Terus Masukkan nilainya Sebesar 222 juta Kalau di desa saya Kalau di desa teman-teman Sesuaikan Sesuai aturan Seperti kegiatannya Non fisik Kita mulai ya Untuk target Tiga Tiga kali Tiga kali Lokasi kegiatannya Nama desanya Desa CKUAD Klik simpan Selesai Untuk kegiatan Selanjutnya Kita Masuk Ke menu belanjanya Kita tutup Kita masuk Ke menu belanja Masuk bedang 5 Masuk Subedang Penanganan Kadang mendesak Nah Paket kegiatan yang tadi Kita tambah Untuk belanjanya Ingat Disini Kita masukkan Belanja Tata terluka ya Sesuai Peraturan Yang Kuluh Keluarkan oleh pemerintah Klik simpan Terus Tambah R.A.B. rincinya Bantuan Langsung Tunai Bantuan Langsung Tunai Jumlah Jumlah Satuannya Kita isi Sesuai Musawara 290 KK Selama 3 bulan Sekali 1.800.000 Jadi Totalnya 522 juta Sudah Pas Cuma Dilihat R.A.B. nya Bulan BLT 290 KK 1.800.000 Selama 3 bulan Total 522 juta Tutup Ya Demikianlah Tutorial singkat Cara Nginput Penganggaran Untuk Pembedas Perubahan Dari Bantuan Langsung Untuk BLT Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa